ini untuk siung ini tidak sambungan jadi kalau kayu langsung dikir dibolongin ini bolong ini ini 2 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kaper muter-muter kali ini saya muter ini guys muter ke rumah Mas Sutris jadi untuk masuk disini adalah salah satu pemain jarenan dan untuk masuk disini kayaknya ini guys punya rampak barung atau barungan ke diri di belakang saya nah ini akan saya review ini kira-kira model apa nanti saya akan tanya-tanya dengan Mas Sutris dan kebetulan di apa dekat rumah Mas Sutris ini juga ada markas jaren Kepang seni jaren Kepang Bapak Mas seni jaren Kepang Putra Kencana Oh ya Putra Putri Kencana nanti untuk Mas Terian tahu tempatnya nah mengkotak koningan terkeges soalnya deket markas Putra Putri Kencana ini dekat sekali dengan rumahnya Mas Sutris nanti saya akan review ini dulu nanti setelah ini saya akan meluncur bersama dengan Mas Sutris ke markas PPK atau Putra Putri Kencana ini saya review beli mas ya pulik ya oke langsung aja guys ya saya akan review lebih detail untuk rampak barung di belakang saya let's go ya oke guys jadi ini rampak barung punyanya Mas Sutris punya ini sudah lama ini Mas sudah lama apa baru-baru ini Mas baru sudah berapa 3 mingguan Oh 3 mingguan ya ini yang jenis apa ini Mas ini telon Oh telon ini telon biru ini guys Ike-Ike ukuran piroki Mas singgi ukuran 22 23 Oh ini ukuran berarti ya lumayan 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 besar ini guys soalnya yang paling besar yang paling gede kiki ukuran piromas rampak barung yang lebih besar dari ini ya tapi ini guys ini yang ukuran 23 22 23 ini sudah besar menurut saya terus kayaknya juga ini guys berat soalnya ini terbuat dari kayu ini kayu apa ini Mas ya kayu waru ini dari kayu waru terus ki-okio no CDP ggcdp rambut asli rambut asli ini rambut oh ya ini sedihnya ini rambut ini apa untuk sedih ini asli rambut ini guys karena kiri ada ini ya Oh ini juga ada jadi ini ukuran 22 23 22 23 iya terus Oh ini lain dari biasanya yang pernah tak review ini untuk kipok-kipok jenis ini siung-siung-siung siung-siungnya gerwong ini guys siung gantung Oh ini namanya siung gantung Oh berarti nak gerwong ini apa namanya siung gantung jadi keren ini guys soalnya tidak tidak orang sambungan ini masih tapi kalau kayu langsung diukir ya ini untuk siung ini tidak sambungan jadi kalau kayu langsung diukir dibolong ini di sini bolong ini ini pembuatannya juga sangat detail sekali keren sekali nah ini berarti baru punya ini sekitar 3 minggu Mas ini berarti beli baru atau beli second atau beli second oh second ya ini dua juta plus ongkir Oh dari kiriman sekolah gendon galeri dari Palembang Aduh guys Palembang tapi kan barungan ini kan barungan Kediri cuman ini orang-orang di Palembang oh berarti ini memang asli yang bikin itu orang Kediri cuman eh mangkuh nih, mangkuh ini Palembang wah jadi orang kiri ada lagi guys soalnya Palembang kok nah ini kita lihat dari belakang oke untuk pegangannya ini ngerti halus guys ya mungkin kerap game main soalnya kan second jadi mesti mis pernah game main mas ya 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 harga 2 juta plus ongkir ini apa mas? ini jambang karun daset ini kelintingan-kelintingan ini? ini punya sendiri nih oh ini punya sendiri? oh jadi belum ada kelintingannya berarti kalau ini apa jenangnya ini? anting, anting apa apa ini? gondel ya gondel, nah ini gondelnya asli ya gondel ini bonus oh bonus ada gondel kanan kiri ya tapi kalau kelintingan ya ini apa template ini terus ini, ini dari jambang jambangnya bahannya dari apa ini? ini bahannya dari trim oh dari trim guys kan ada ya yang terbuat dari kuih apa talang ya? ya talang, terus dari kulit itu ada nah sebenarnya bagus bagus mana mas? apa ini? antara kulit kalau yang ini apa ini asli ini? apa kulit apa kulit ya? harganya? ya kurang tahun harganya tapi apa kulit kualitasnya oh gak kulit kan soalnya ini ini nah ini berarti ini masih kurang apa ini mas? panjang ini perjuangan yang ini kurang apa ya? rambut rambutnya belum ada ini guys rambut, kemul berarti terus celana terus kerincin-kerincin juga mau ditambah biasanya kan kerincin-kerincin yang kanan kiri biasanya gede-gedi ya besar-besar nah ini berarti ini masih kurang rambut terus kelintingan yang kanan kiri ini yang gede-gedi nah ini belum ada dan untuk pakaian pakaian juga belum ada mas ya ya nanti kalau sudah ada berarti siap main berarti ya oke pokoknya ditunggu guys tampil perdana ikut paguyupan mana? ikut turong kemudo turong kemudo ya nanti bisa ditunggu guys untuk penampilan dari rambut barong telon biru nanti rencana mau dimainkan di turong kemudo nah rencana ini mau dimainkan di turong kemudo nah jadi penasaran saya juga penasaran guys oke terima kasih Mas Utrecht ya karena sudah diizinkan saya ingin melihat-lihat rambak barong apa telon biru ini sebelum kita let's go kita pindah ke markas PPK Putra Putri Kencana saya ingin melihat Mas Utrecht Solah membawa barongan apa rambak barong ini gak apa-apa kan Mas? gak apa-apa kita lihat guys Mas Utrecht Solah kita lihat kita lihat T 식 ini di Tt Tidak seolahnya Mas Utrecht ini keren guys keren membawa rampa barung yang ini guys jadi tunggu tanggal mainnya nanti akan ikut main di Turung Komodo oke sekarang kita pindah ke markas PPK, ayo Mas Utris kita let's go ke markas PPK ini barungan pertama kali yang ada di Putra Putri oh berarti Mbak Lia Mbak Lia gabung dengan PPK kemudian kemudian kemudian